Intro Politisi Partai Solidaritas Indonesia Guntur Romli pada Sabtu 5 Agustus 2023 menyatakan keluar dari PSI, menyusul sinyal kedekatan PSI dengan Ketua Umum sekaligus bakal calon Presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto. Guntur menegaskan meski berat, keputusannya ini sekaligus menjadi peringatan bagi PSI agar konsisten mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden. Ya menurut saya soal pilihan politik Capres itu berubah gak masalah, tapi menurut saya prosedurnya kan harus dijalani. PSI itu punya yang namanya hasil rembuk rakyat yang diumumkan Oktober 2022. Ini belum ada kayak rembuk rakyat, tiba-tiba sudah memberikan sinyal-sinyal yang kuat dengan istilah tondo-tondo itu bersama Pak Prabowo. Nah sementara saya kan selama ini sebagai Ketua Umum Ganjar dan Separtan kan tetap dikenal oleh orang PSI, sudah di depan, garda terdepan membela Pak Ganjar Pranowo, tiba-tiba PSI-nya seperti itu ya. Saya sebagai Separtan tidak mungkin, jangankan muter balik, mundur pun gak mungkin. Ya kita harus tetap berjuang untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo. Sementara itu di sela-sela pelatihan juru kampanye tingkat nasional PDI Perjuangan di Sekolah Partai DPP-PDIP Jakarta, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku tak ingin mencampuri langkah politik PSI setelah pengurus PSI bertemu pengurus Partai Gerindra. Hasto menyebut pertemuan antara pengurus Partai Gerindra dan PSI menunjukkan silaturahmi antar parpol berjalan baik, sama halnya PSI dengan PDIP. Ya kami tidak mencampuri kedaulatan partai lain di dalam mengambil keputusan politik. Terhadap berbagai pertemuan-pertemuan antar partai politik, itu menunjukkan bahwa tradisi silaturahim itu sembuh hidup. Pada kesempatan lain, Partai Kebangkitan Bangsa mengirim sinyal akan gabung dengan PDI Perjuangan jika tidak ada kepastian dari Partai Gerindra terkait bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Meski PDIP memberi harapan baru, Ketua Umum PKB Muhaymin Iskandar menyebut hingga saat ini koalisi PKB dan Gerindra masih solid dan PKB tetap mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Namun, Caimin membuka peluang pindah haluan ke PDI Perjuangan jika Gerindra tak kunjung memberi kepastian soal cawapres. Kita akan lihat perkembangan, dan kalau kemudian PDIP memberi harapan baru pada saya, itu barangkali nanti kalau tidak ada kepastian di Gerindra, ya ikut PDIP aja kira-kira gitu lah. Tapi saya sampaikan sampai hari ini masih ada kepastian. Sebetulnya deadline atau tidak deadline itu muaranya sih Oktober kan, mendaftaran itu. Jadi masih fleksibel sih. Menanggapi kemungkinan ini, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut pintu kerjasama PDIP untuk PKB selalu terbuka, apalagi selama ini PDIP dan PKB punya sejarah kedekatan dalam banyak aspek. Ya kami welcome, karena kerjasama itu kan menjadi suatu keharusan, menjadi bagian dari kultur bangsa, apalagi hubungan PDI Perjuangan dengan PKB, itu kan memang dari sejarah pembentukannya, dari aspek ideologi, kedekatan para pemimpinnya, dan juga secara kultural serta akar basis masa, itu memang saling melengkapi. PDIP baru yang mungkin akan bergabung apa kayak itu PKB Pak? Ya nanti kita lihat momentum yang tepat, karena PDI Perjuangan sudah banyak melakukan dialog secara intens.